Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe sebagai tanda kerjasama kita Dalam membangun channel ini Klik like and share Agar manfaat dari konten ini Dapat tersebar lebih luas Semoga sharing konten bermanfaat ini Mendapatkan pahala amal jariah Dari Allah SWT Amin ya robbal alamin Guys, kali ini kami akan memaparkan tentang sukun Buah sukun atau dalam bahasa ilmiahnya Dikenal sebagai artokarpus altilis Atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Breed for it Selamat mengikuti Selanjutnya kita akan bahas Kandungan nutrisi dari sukun Sukun mengandung karbohidrat komplek, protein, serat, dan air Sukun mengandung mineral seperti kalium, set besi, kalsium, manisium, zinc, dan fosfor Sukun juga mengandung vitamin Seperti vitamin B, vitamin C, beta-karotin, folat, dan E Dengan demikian, sukun cocok untuk diet Selanjutnya kita bahas manfaat sukun Menurut penelitian, sukun dapat menurunkan gula darah Sukun juga dapat menurunkan tekanan darah Sehingga cocok untuk penerita hipertensi Sukun dapat mengurangi peradangan Atau sebagai anti-inflamasi Buah sukun juga bermanfaat untuk melindungi kesehatan jantung Sukun sebagai pencegah pertumbuhan sel kanker Sukun dapat pula mengobati asam urat Buah sukun ternyata dapat meningkatkan sistem imun tubuh Sehingga dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit Sukun melawan radikal bebas untuk mencegah ketuaan dini Sukun juga kaya akan omega-3 dan omega-6 Yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja otak dan kinerja liver Mengkonsumsi buah sukun dapat mengontrol kolesterol Sukun juga berguna untuk sistem pencernaan Karena serapnya yang kaya Juga dapat sebagai sumber energi tanpa menambah jumlah kalori Mineralizingnya dapat bermanfaat untuk kesehatan rambut Sementara itu mineral sinkum, potasium, ferum, dan kalsium Sangat terkait dengan masalah seksualitas lelaki Sebagai contoh, sinkum terkait dengan sintesis hormon testosteron Yang memiliki sifat jantan Sementara itu potasium terkait dengan proses ereksi Yakni perengangan pembuluh darah Dan ferum terkait dengan sintesis darah untuk ereksi maksimal Demikian pembaharan kami Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!